Apakah ghibah ada yang diperbolehkan atau semuanya haram? Kalau disebut ghibah, itu haram. Yang boleh itu adalah menyebutkan keburukan orang lain sebagai persaksian dalam mahkamah. Itu boleh. Misal, ada seorang misalnya diangkat jadi sak. Ingin diminta pembuktian tentang keburukan orang yang sedang akan dihukum terdakwa. Menurut saudara saksi, bagaimana sifat terdakwa itu saat melakukan keburukan? Maaf Pak Hakim, saya tidak bisa menjawab. Itu ghibah, dosa Pak Hakim. Tidak bisa. Kalau keperlaksian tidak bisa diungkap, maka perbuatan buruk tidak bisa dibuktikan. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau seperti mengungkap keburukan orang lain, tidak dalam tempat yang dibenarkan itu hukumnya ghibah. Haram hukumnya. Orang ghibah di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian setiap kalimat ghibahnya akan diciptakan orang yang digibahkan dari kalimatnya. Kepalanya, lehernya, badannya, sampai kakinya. Setelah itu dibuat bangkai dan hukumannya diminta memakan bangkainya. Allahu'adam.